Astaga lo tau, gue diludahin Dan gue ngerasa kayak Anjir, gue gak dihargain disini Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kalian? Kembali lagi di videonya Salma Oktarima Jadi disini kita mau ngelanjutin video sebelumnya Kita udah janji sama kalian Buat cerita tentang Malaman Oper Jadi tapi yang bad experience Karena dari video-video sebelumnya Kalian udah tau kalau keluarga aku tuh udah yang Uh, perfect Setelah itu tuh kan aku harus pindah Karena aku gak bisa selamanya sama mereka Karena adalah Nanti aku ceritain Tapi di video kali ini Aku pengen denger cerita dari Mbak Ara Dia deket sama aku sekarang Jadi kayak kita merfaatin dia ya Jadi gimana Mbak Ara? Pengalamannya Oke, jadi selamat datang buat temen-temen yang baru datang di channel Mbak Salma dan kita Dan saya, sorry Balik lagi nama aku Ara Yang kemarin liat video aku sebelumnya Terima kasih udah nonton Dan support juga Dan mungkin tanya-tanya by DM atau di kolom komentar Terima kasih banyak Disini aku cuma mau sharing pengalaman Oper aku selama di Perancis Nah, ceng-ceng Jadi Saksi Jadi Selama aku Oper disini Gak mau ceritain dari awal dulu Aku arrive itu di keluarga Perancis Nah, di keluarga Perancis ini Akalnya baik-baik aja Gak ada masalah Mereka sebelumnya memang belum pernah punya Oper gitu ya Jadi kamu Oper pertama ya kan? Dan anaknya itu aku mulai liatin Maksudnya aku mulai urus itu 7 sama 3 tahun Which is mereka semua udah ke sekolah Jadi Cowok semua Cowok semua Terus Aku tuh nyampe tanggal 8 Karena kalau gak salah Aku berangkat tanggal 7 kan Sekitar 20 jam di pesawat Terus 7 September September 2019 ya 2019 ya Terus Aku arrive di 2019 juga Terus-terus-terus Sorry, terus Abis itu Pas banget Aku baru arrive Di tanggal 8-nya Itu kan aku masih jet lag ya Aku masih jet lag banget dong Masih jet lag Berapa jam di pesawat? 20 kan Terus aku kan Apa sih namanya Transit di Arab kan Di Riyad Dan bandara Riyad itu gak secanggih Bandara-bandara lain gitu loh Namanya bandara Arab gitu kan Gimana sih Udah air aja harus beli di mesin Mana gak punya kartu kredit Aduh pokoknya Aduh pokoknya Stupid banget dah Aing Pokoknya Terus Udah jet lag-jet lagnya Nyampe disana Ditungguin sama Si bapaknya Sama anaknya yang gede Memang Yang 7 tahun Mereka excited Menyambut aku Aku juga excited gitu Dan aku agak Sedikit canggung Pada saat Pertama kali Dalam umur hidup aku Ada orang Cium pipi kanan-kiri Oh iya itu masuk ke Culture shock sebenernya Karena di Indonesia kan Yang namanya Greetings to someone Itu Jumah hai Atau Assalamualaikum Matasalam Atau gimana kan Kayak gini loh Gini Gitu Kadang dua kali Kadang empat kali Kan aku jadi Kaget kan Apalagi kan Maksudnya Ya Biasanya kita Didi di Indonesia Oh bukan Mukhrim Gitu Itu kaget banget Si yang pertama Terus Oke So far Nyampe rumah Dari bandara Sampai rumah Lumayan Terus sekitar Setengah jam Ada kayaknya Aku tinggal di M13 Daerah-daerah Syationg Kalau kamu tau Itu Kelamah Daerahnya disitu Aku gak mau sebut Nama ibunya Gak mau sebut Nama anaknya Dan lokasi Dan lokasi Aku juga gak akan sebut Tapi aku cuma sebut Daerahnya aja Sekitaran Kelamat Dan sekitar Nah jadi Baru nyampe Itu daerahnya itu Berbukit Tempat aku tinggal Itu berbukit gitu Jadi naik turun Naik turun gitu Ya Pas aku baru nyampe Itu kebetulan Ada Neneknya Kebetulan ada neneknya Yang memang dateng Dari South of French Gitu loh South ya South of French Jadi Kayak masih liburan Dan pengen tau Kenal muka aku Yang mana Yang excited Gitu kan Dan memang keluarganya Sporty gitu kan Terus Aku baru nyampe Baru banget Naruh Badan aku Di kasurnya Yang dia tunjukin itu Terus neneknya Bilang dong Ayo Kita lari Buat Aku tunjukin Kamu Tempat aktivitas Cucu-cucu aku Gue lari Dua jam Dua jam Astaga Gue capek Dua jam Abis jet lag Dua jam jet lag Capek banget Belum beresin Koper Belum Itu makanan-makanan Nenek dari Indo Belum dimasukin Kedalam lemari Dan Gue udah harus Lari dua jam Coba Aduh Oke lah Itu skip ya Terus Setelah itu Neneknya kan pulang Gue udah mulai afal Sama jalanan rumah Tempat aktivitas Anak gue Segala macem Kan gue cuma Ngedrop Ngedrop Ngambil 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 Gitu doang Tugas gue Karena Oper emang kerjanya Cuma dari Biasanya Kalau anaknya sekolah Cuma dari jam 4 Sampai jam 7 malam Udah itu doang Sisanya kita di rumah Sekolah Paling gak Ya kan Sekolah Atau gue siapin Makan aja Buat kita sendiri Sama anak doang Udah Ibunya sama bapaknya Juga gak Gak wajib Dan gak harus Tau dirinya bersih-bersih Dikit-dikit Bersih-bersih ya Bersih-bersih kamar Atau biasanya kan Kalau yang Kalau yang di tempat gue Pertama kan Gue dapet kamar sendiri Sama Apa ya Full Sama kamar mandinya Iya Sama kamar mandinya Jadi Kayak Kita vakum sendiri Kita bersihin sendiri Gitu Karena kan Ya Kewajiban kita Sebagai tamu juga Dan kayak Mantesin diri Sebagai Seorang keluarga Disitulah ya Oke Terus Itu di keluarga yang pertama Nah Terus Kenapa sih Gue pindah dari keluarga yang pertama Rak Iya kan Kenapa 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 Nah jadi Kalau kalian yang belum tau Orang-orang Perancis Asli Itu Sengke Kebetulan Kebetulan gue Mungkin yang dapet Yang sengke Jadi Gak semua Gak semua Gak semua Keluarga yang sama Yang pertama itu Bagus banget Baik dan Angel Angel banget Sampai sekarang juga berhubungan Baik banget kan Bahkan suka kek neneknya Cuma Kalau yang gue dapet yang sengke Karena Ibu bapanya itu Kayak menuntut Gue itu Lebih Aktif Dan kreatif Tapi buat temen-temen Yang tau Pribadi gue Temen-temen Yang Mungkin udah jadi temen deket Gue pasti tau Kalau gue itu aktif Ke anak-anak Gitu kan Karena gue juga sebelumnya Backgroundnya adalah Pelatih Gitu kan Jadi gue ber Berapa ya Ber Kecimpung dengan anak-anak Lah istilahnya Gitu kan Nah Ibunya nuntut banyak Anaknya Sengke Luar biasa Itu apalagi yang Tiga tahun Astaga lo tau Gue diludahin Dan gue ngerasa kayak Anjir gue gak dihargain Disini Dan gue coba untuk Mendisiplinkan Iya Coba mendisiplinkan Anaknya dong Gue diskusi dong Yang pertama Sama ibunya Masalah ini kan Terus akhirnya kan Yang gue bilang sama lo Dia ngasih poin-poin Segala macem Jadi dia bikin poin Sistemnya bikin poin Kalau dia dapet Red point Tiga kali Gak dapet Gute Gitu Ya sama kayak anakku dulu Jadi Emang ini culture shock aja Sebenernya Sebenernya ya Dan Karena perbedaan budaya Asia sama Itu sih Sama Eropa Terus Gue udah gak kuat Gue udah coba Komunikasi Tapi gak Lancar juga Komunikasinya Kebetulan kan Keluarga gue pake agency tuh Yang pertama Ya kan Nah agencynya juga udah bilang Udah gak worth it Ya boleh Keluar Dan gue keluar Gue pindah ke keluarga yang kedua Nah di keluarga yang kedua Gue ngasuh anak Afrika Jadi ibunya itu dari Kamerun Single parent Tinggalnya juga di apartemen doang Biasa gitu Cuma Cuma ibunya tuh gak kerja Karena Anaknya masih bayi banget Balita gitu kan Dan beware banget Beware Beware Karena OPR itu gak boleh Ngasuh anak di bawah 3 tahun Gak boleh Sebenernya New regulation Tapi Gue karena kepala gue gak ketemu family Pada saat itu Jadi gue ambil Gue gak mau dong Ya kan udah kepepet ya Udah sakit mental Di keluarga yang pertama Diludahin sama anaknya Dan tiap malam kayak gue nangis terus Gitu kan Terus Ya udahlah ya Terus gue akhirnya ngasuh dia Sampai bulan Januari Januari 2020 berarti kan Januari 2020 Terus Tapi awal Meninggalkan keluarga yang pertama itu Bulan apa? November 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 akhir November akhir Oke Yes November Terus Cuma berapa bulan ya itu di keluarga Tiga bulan Terus Lagi tiga bulan kah keluarga itu ya Dua bulan di keluarga yang Kedua 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 bulan Terus Kenapa gue berat Itu sebenernya Orang Afrika ini Apa ya Gue gak mau nyebut dia rasis atau gimana ya Pokoknya dia baik banget sama gue Dia stock grocery Dia stock semuanya lah Pokoknya Karena dia percaya penuh Semenjak ada gue Dia bisa kerja Gitu loh Gak ada gue Dia bisa kerja Dan Dia terbantulah ada gue Cuma Perkaranya Masalahnya Yang gue gak bisa bertahan disana Karena Kan gue juga gak bisa perpanjang visa Karena anaknya di bawah umur Itu akan sulit banget Dia mau mengusahakan seperti apapun Gak akan bisa Nanti yang ada Kalau gue maksain Ujung-ujungnya Ketika Hari H Yang gue harus Ganti visa gue Dia gak bisa bantu Dia angkat tangan Lah gue Kelimpungan Akhirnya gue pulang Iya Jadi Gak ini kan Gak worth it kan Dan gue juga gak mau dong Apa namanya Apa Kelewat batas Visa gitu loh Jadi Apa Jadi ilegal gitu kan Juga kan Gak boleh Terus Ya akhirnya gue putusin cabut juga Tapi Sovere Kalau menyesal sama dia Oke lah ya Cuma emang agak Agak sensian Karena mungkin stress Karena tinggal sendiri kali ya Jadi intinya Kamu sakit mental juga Karena ibunya Sensitive Iya sensitif Mentalnya agak-agak Cariin calon suami dong Karena dia juga mulai Ngelirik-ngelirik Temen deket gue Cuy Nah bener Pada saat gue dateng kesana Jadi kan gue punya temen deket Disini kan Orang Afrika juga Tapi Menurut best friend gue banget kan Nah Dia tuh pernah ditolongin Sama temen gue Untuk yang bawain belanjaan Yang pake mobilnya temen gue Ah mungkin Nah dari situ tuh Kayak dia nanyain gue terus Temen gue terus Semua apa Apa temen gue Kayak gue tuh curiga gitu loh Dan dia nanyain kan Karena temen gue udah punya Apartemen kan Di suatu daerah Di Perancis Jadi dia kayak tertarik gitu Dan gue kayak Oh no 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 I mean It's not worth it right now Dan gue Just live and It's not a problem Ini tuh dari dia nih Ya Jadi 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 gue cepet info ini tuh dari dia Tapi beneran waktu sama aku tuh beda loh sama dia Pertama Karena denger dia tuh Training ceritanya Di keluarga Arab gitu Terus Gue ya support aja dong Namanya temennya kan Oh yaudah bagus Kalo emang baik ya kan Terus Apa namanya Tahunya dia Pas dia Ngerasa gak srek Sama keluarga itu Karena dia kan Mau Extend visa ke studi kan Ke student Jadi dia butuh ketenangan Buat belajar Jadi Gak worth it Untuk 5 anak itu Karena berisik dan Rumahnya udah kayak Kapal pecah lah pokoknya Kalo waktu aku disitu tuh Memang anaknya tuh Sering dateng ke kamarku Dan ngajak men Itu sering banget Dan aku Dan ini Kurangnya banget Ini karena Salma itu kan Lebih fasi bahasa Perancisnya Daripada gue Kalo sama gue kan Anak-anak itu Jarang berkomunikasi banget Maksudnya Berkomunikasi Cuma yang kayak pentingnya aja Dia gak akan Kayak senanya-nanya Hal yang gak penting Yang 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 macem-macem gitu Enggak Karena Dia tau gue gak berbahasa Perancis Eh kamu suka diajak main kartu gitu-gitu gak? Iya Iya Main apa Terus Gue juga main di Cardboard gitu Terus main di Sebanyaknya gitu Iya Main di Jagdang Di taman Kan Aduh kalau aku sering banget Diajak main Dan aku gak bisa Karena aku harus fokus tadi Iya Dan itu rumahnya Bukan besar sih Sebenernya sedang-sedang aja Biasa ya Dua lantai Tapi Berantakan banget Karena Anaknya itu kan banyak kan Ya harap maklum ya Pemirsa ya Karena anaknya banyak gitu Dan Disitu tugas gue Jadi beralih profesi Kok gue jadi Emang kesepakatan awalnya Gue bantuin dia Buat manage kan Bantu bersih-bersih Manage itu Bantu bersih-bersih Dan dia Mau ngasih uang lebih Tadinya Ya siapa sih Yang gak mau Duit tuh Euro gitu kan Kita gak mau nafik ya Kita disini emang hidupnya Susah gitu loh Maksudnya gimana ya Emang susah Memang segalanya tuh Mahal Maha Di Paris kan Iya Jadi gak mau nafik ya Emang kita Butuh 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 Apain disitu Ya gak di apa-apain Yang kayak gimana sih Yang kayak yang TKW Apa gimana Gak Gak tenang aja Mereka baik banget Dan 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 chill banget Orangnya tuh kayak asyik Kayak lo gue Gitu kan Kalau di bahasa Indonesia ini ya Atau Santu ya aja Bray gitu Dia tuh orangnya gitu banget Gitu Cuma Karena pada saat profesionalitas kerja Mereka gak Mereka kurang menghargai profesional gue loh Kurang Jadi mereka tuh gak menghargai jam kerja gue Jadi gue kerja disana tuh gak jelas jam kerjanya Jam berapa Gue selesai jam 1 pagi Jam 12 Baru selesai Beres-beres Dari jam? Dari pagi Dari 8.30 Nanti istirahat dulu Baru ke ini lagi Jadi Gak jelas banget Gak jelas Gak jelas Dan itu Gak worth it ya Gak worth it Gak banget Amin Itu udah kayak Abuse ya Iya Abuse cuma Bukan secara fisik ya Bukan secara fisik Walaupun Dia dikasih lebih dari Sanda rata-rata Opeh Itu tetep Kalau misalnya dia keluar Dari keluarga itu Dan dia kerja di luar itu Dia bakal dapet lebih Jadi kayak Bisa apa-apa itu kan Terus Abis itu Gue bilang Ya gue harus keluar Gue udah gak Gak bisa lah Gitu kan Gak bisa gue Stay disitu Karena Menurut gue Gak worth it Gue capek Gue kurang waktu tidur Bangun pagi Itu gue rasanya Hei Jadi babu Gue nih gitu Kan Kayak jadi Gak semangat lagi Gak semangat Gitu kan Terus Masih harus nganterin Anak sekolah lagi Apa sekalian Jadi Mohon wabat Bukan karena gue Manja atau gimana Tapi emang udah gak worth it Anaknya banyak Lo dibayar segitu Dan Kerjaan lu Banyak Bu Dan lagi Ada dua anak Yang masih di bawah umur Iya Dan itu parahnya Bu Dia tuh Ninggalin anaknya Satu minggu Sama gue Oh iya Iya Pas libur Kan jadi disini tuh Setiap Libur Libur Kalau Tiap ganti season Kan dia ada libur Dua minggu gitu kan Nah terus Mereka pada Sekina ceritanya Kemarin itu Gak ngajak gue Tadinya mau ngajak gue Mungkin mikir Kalian mau beliin Pakaiannya mahal kan Segala macem Dan ribet gitu kan Nah Terus Anaknya yang kecil-kecil Yang satu setengah Sama yang dua setengah Itu dititipin sama gue Selama seminggu Dan gue cuma dikasih Withdraw-nya Itu libur sehari Bu Di minggu berikutnya Gila gak lu Gue seminggu Full Tapi Dikasih Withdraw-nya cuma sehari Gitu loh Tambahannya Dan emang Emang pada saat Pada saat itu Jatuh Jatuh temponya Gue liburan dua hari Karena kan liburan gue kan Di keluarga itu kan Sebulan itu lima kali kan Bukan empat kali Tapi ada yang satu minggu itu Sabtu sama minggu Gitu Jadi Yaudah tapi Ya Saba lah Gue masih bisa Masih bisa Jalan-jalan lah gitu kan Terus Apalagi Akhirnya kena karma Bu Jadi nyampe disana Itu bener-bener Baru nyampe Udah flu Udah sakit Jadi gak jadi ibunya Seki ibunya Gak jadi Cuman anaknya doang Yang ikut Seki Bapak ibunya Enggak Itu kan Kok alat Enggak orang Indo Terus juga Tau gak sih Kuat gayanya dia itu Nge-contact aku Jadi Ceritain gak Kayaknya ceritain aja ya Kasusnya gak usah Kasusnya gak usah Intinya dia keluar Sebenarnya aku Stay training disana itu Tiga hari ya Tiga hari Terus Aku gak tau Apakah dia sakit hati Karena aku harus pergi Itu dia Jadi suka ngomongin aku Jadi setiap pergi sama gue Dia tuh ngomongin Temen gue Dia ngomongin temen gue Dia gak baik Dia males Dia ini Dia itu Sementara Apa namanya Sementara Si dia kan cuma training Dan gak dibayar Terus Abis itu Pas Gue cabut Dia nyari lagi dong Kayak Aduh mukanya dimana Iya bener Jadi Ya Udah gak Udah gak bener lah Orang itu Udah gak bener Jadi yaudah Akhirnya kita putusin Sekarang Aku masih Dibantu stay Sama Orang Indonesia Sama Bapak KBRI juga Disini Tapi kita Sava ya Sampai Konfin emum ini Insya Allah Terus Nanti Kita juga Mau upload Video yang Experiencesku Bukan Yang Itu dulu Corona dulu Oh iya Yang corona di Perancis dulu Iya Jadi kalau misalnya Kalian It's the video Gini aja Kita selesai Karena ini udah panjang Kalian kalau misalnya Pengen tau cerita Lagi bad experience Dari au pair Mungkin dari pengalaman aku Karena aku gantinya Mampu 5 kali Kalian Comment below Karena Ini udah panjang Mereka durasinya Mungkin kalian bosen Dengernya Nanti di part selanjutnya Lagi Insya Allah Terus Abis ini kita mau cerita Tentang update Corona Di Perancis Oke So Thanks for watching Jangan lupa Di follow juga Instagramnya Aku Disini Sini ya Sal Ya Sini Di editornya Bon Merci d'avoir regardé Mon video Oh eh Sama udah bisa Basah Thanks for watching And See you in the next video Bye Ciao Bye 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 Bye